Pertama kita siapkan dulu pelengkapnya ya Ini adalah 100 gram tauge Dicelupkan saja di air mendidih Langsung angkat dan tiriskan Masukkan 50 gram Bihun jagung ya Direbus selama 2-3 menit Atau sampai empuk Sampai mengembang seperti ini Angkat, tiriskan, sisihkan dulu Lanjut goreng 250 gram kacang tanah Kita goreng ini dengan sedikit minyak saja ya Boleh banget kalau mau disangrai Sampai mateng Sebelum mateng Masukkan juga bawang putih Ini 5 siung ya Kita osreng-osreng Bawang putihnya kalau suka mentah Boleh pakai mentah Tapi enggak Mbok pakai yang mateng saja Tapi enggak usah mateng banget ya Biar aroma bawang putihnya itu lebih kuat Nah ini sudah seperti ini Kacang sudah mateng Bawang putihnya setengah mateng Angkat, sisihkan Terakhir ini digoreng tahu Maafkan ya Ini minyak bekas menggoreng kacang tadi Kita goreng pakai tahu putih sampai kenyal Setelah itu diangkat ya Nah sekarang semua bahannya sudah siap Ada gula merah Dan tentu saja ketupat ya Mari kita membuat atau meracik ketoprak Biasanya itu menggunakan piring Dan kacangnya sudah dihaluskan Nah seperti ini ya Tapi karena mbok kacangnya kasar begini Kalau dipiring nanti pecah Pindahkan ke lemper atau ke ulekan ya Satu porsinya 4 cendok makan kacang tanah Kemudian cabainya sesuai dengan selera saja Kalau mau pedasnya sedang Pakai 3 buah rawit ya Dan 1 siung bawang putih Jangan lupa Lalu diulek sampai halus Ini resep per 1 porsi ya Jangan lupa tambahkan garam Garamnya seperempat sendok teh Seperempat sendok teh saja ya Jangan banyak-banyak Ulek sampai halus Tambahkan 2 ibu jari gula merah Nah ini bulatan yang Diameternya kira-kira 2 jari tangan ya Kita belah jadi 2 Kira-kira 2 ibu jari gula merah Kita haluskan Semua bahannya Jangan lupa biar lebih mudah menghaluskannya Tambahkan secara bertahap air Untuk 1 porsi total air yang akan dipakai itu 7 sendok makan 7 sampai 9 sendok makan ya Masukkan secara bertahap seperti ini Ini agak lama karena kacangnya langsung diulek dadakan ya Nah ulek sampai halus Lalu pindahkan ke piring ya Biar lebih seru Nah ini setelah kita pindahkan ke piring dan kita ulek lagi sampai halus Uleknya jangan dipukul ya Nanti pecah piringnya Tambahkan setengah buah jeruk limau diperas Untuk mengimbangi gurih kacang dan pedasnya cabe biar lebih segar Diaduk rata setelah semuanya tercampur rata Baru deh Masukkan Ketupat Nah diketupat kalau di tempat buat satunya seribu rupiah ya Lalu Tahu dan bihun Terakhir Tauge Kecap Taburi dengan bawang goreng Nah udah deh Jadi ya Ketoprak Buatan sendiri yang enak Gurih Nagih Tambahkan kecap Lagi jika suka Udah deh Biasanya disantap dengan cara diaduk dulu seperti ini Plus dengan kerupuk ya Waduh enak banget Teman-teman Ini rasanya kayak rasa pedagang katanya Demikian resep kali ini Selamat mencoba